gunung salak dahulu disebut gunung sabto argo merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat Pengelolaan kawasan hutannya semula berada di bawah Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan atau KPH Bogor Tetapi sejak tahun 2003 menjadi wilayah perluasan Taman Nasional Gunung Halimun dan dikelola sebagai Taman Nasional Gunung Halimun Salak Gunung Salak berusia relatif tua sehingga memiliki beberapa puncak Puncak tertinggi adalah puncak salak satu dengan ketinggian 2211 meter dari permukaan laut Banyak yang mengira asal nama salak adalah dari tanaman salak akan tetapi sesungguhnya berasal dari kata bahasa sanskerta yakni salaka yang berarti berak Gunung Salak merupakan gunung api strato tipe A Puncak tertinggi atau puncak salak satu Menurut Hartman pada tahun 1938 adalah puncak berusia tertua Puncak salak dua berketinggian 2180 meter dari permukaan laut dianggap yang tertua kedua Selanjutnya muncul puncak sumbul dengan ketinggian 1926 meter dari permukaan laut Terdapat sejumlah kawah aktif yang tidak berada di puncak Kawah terbesar adalah Kawah Ratu yang merupakan kawah termuda Kawah Cikuluwung Putri dan Kawah Hirup merupakan bagian dari sistem dari Kawah Ratu Semenjak tahun 1600an tercatat terjadi beberapa kali letusan Di antaranya rangkaian letusan antara tahun 1668 sampai dengan 1699 Tahun 1780 Tahun 1902 sampai dengan 1903 Dan tahun 1935 Letusan terakhir terjadi pada tahun 1938 Berupa erupsi fretik yang terjadi di Kawah Cikuluwung Putri Menurut catatan PVMBG Erupsi terbesar pernah terjadi pada tahun 1699 Yang bersifat erupsi magmatis dan bersifat merusak Catatan korban tidak diketahui Secara morfologi gunung salak memiliki banyak jurang curam dan dalam Karena seluruh tubuh gunung sampai puncak tertutup hutan lebat Kontur gunung ini tidak mudah terlihat Hal inilah yang seringkali menipu pendaki maupun penerbang yang melewati kawasan pegunungan ini Kawasan wisata gunung salak tidak hanya memiliki atraksi wisata alam namun juga wisata religi Di lereng gunung ini terdapat sebuah pura Hindu yang cukup besar Bernama Pura Parahyangan Agung Jagadkarta Taman Sari Gunung Salak Dibangunnya pura salak di daerah ini memang bukan tanpa alasan Konon di tanah inilah Prabu Siliwangi Sang Raja Pajajaran Yang membawa kemasuran bagi tanah Sunda pernah berdiam Bahkan ada yang percaya bahwa di tempat inilah Prabu Siliwangi menghilang bersama para prajuritnya Hingga akhirnya sebelum membangun pura umat Hindu memutuskan untuk membangun terlebih dulu candi Dengan patung macan berwarna putih dan hitam Pura dibangun sebagai penghormatan terhadap kerajaan pajajaran Kerajaan Hindu terakhir di tanah Parahyangan Pura terbesar setara fisik dan konsep berada di bumi suci Parahyangan Bogor Diyakini disinilah tempat petilasan Prabu Siliwangi Raja paling masyur pada zamannya Lereng Gunung Salak simbol Mahameru merupakan tempat bersemayam para dewa Pura ini dibangun untuk menghormati Prabu Siliwangi beserta para prajuritnya Yang konon menjelma menjadi macan yang menjaga tanah Sunda Sering terjadi hal-hal gaib di wilayah ini yang berhubungan dengan Prabu Siliwangi Raja Masur dari kerajaan Hindu terakhir di Jawa Barat Sebelumnya pada tahun 1981 Lokasi itu dikenal sebagai Batu Menyan Batu yang mengeluarkan asap dupa setiap hari Konon di batu itu pula acapkali masyarakat melihat cahaya putih sinar terang dari langit turun ke batu Juga rumput-rumput yang bersinar terang Ada beberapa pantangan yang tak boleh dilanggar ketika berkunjung ke Gunung Salak Misalnya jangan sembarangan memetik bunga anggrek Selain terkenal sebagai gunung yang indah Konon Gunung Salak ternyata disebut sebagai gunung teranggar sejauh barat Yang juga penuh dengan misteri Lantas apa saja misteri Gunung Salak yang membuat tempat ini beraura menakutkan Menurut kesaksian seorang pendaki Dia pernah menjumpai seorang nenek tua misterius yang usianya kira-kira sekitar 80 tahun Salah satu hal yang membuat mata pendaki ini terbelalak adalah Kelihaya nenek ini saat memanjat tebing curam Saat melihat aksi si nenek Seketika sang pendaki berkata Awas nek tebingnya curam Awas jatuh Sang nenek sambil menengok dengan tatapan yang seram hanya menjawab Saya tinggal disini dik Saya senang kalau malam hari disini sangat ramai Banyak yang membeli makan saya Ketika si nenek misterius menghilang Sang pendaki pun baru sadar Jika nenek yang baru ditemuinya adalah salah satu makhluk gaib yang tinggal disana Jika gunung berapi dan laut dikenal memiliki pasar setan Gunung Salak pun memiliki kampung setan Seorang pendaki mengaku pernah mengalami kejadian mistis ketika membeli pisang goreng di puncak Gunung Salak Padahal di atas sana tidak pernah ada orang yang berjualan Untungnya pemuda tersebut masih bisa kembali menemui teman-temannya Meskipun sudah menyantap makanan dari alam gaib Salah satu hal yang biasanya membuat para pendaki tersesat adalah suara gamelan Ternyata lantunan musik tradisional ini juga merupakan salah satu misteri Gunung Salak Yang ditakuti oleh banyak orang Salah seorang pendaki pun membenarkan keberadaan cerita ini Dia mengaku pernah mendengar suara gamelan dengan nada yang sangat jelas Nadanya yang syarat dengan suasana mistis serta misterius Membuatnya mencoba untuk mencari sumber suara Namun semakin dicari Suara gamelan tersebut semakin masuk ke dalam hutan yang rimbun Seorang pemuda pernah mengalami kejadian tidak menyenangkan bersama 12 temannya yang lain saat mendaki Di tengah pendakian pemuda tersebut melihat sosok hitam melambekan tangan ke arahnya Ketika bertanya pada kawan-kawannya Tidak ada satu orang pun yang melihat sosok hitam tersebut Cuaca buruk yang muncul beberapa saat kemudian membuat tim tersebut harus mendirikan tenda lebih awal Ketika malam datang Pemuda yang melihat sosok hitam tersebut tidak bisa tidur Sehingga memutuskan untuk menghirup udara segar di luar Alih-alih merasa segar Dia malah melihat banyak sekali tentara berwajah pucat mengelilingi tenda Selain tentara ada seekor harimau gaib yang berdiri di antara pasukan Sambil menatap si pemuda dengan mata yang bersinar Untungnya pemuda tersebut diselamatkan oleh wanita yang melantunkan ayat-ayat di atas bukit Wujud dari pelantun ayat tersebut tidak pernah diketahui Namun lantunan ayat-ayatnya berhasil menyelamatkan pemuda tersebut dari hantu pasukan berseragam Terima kasih telah menonton!